Halo sahabat-sahabat Bang Kumis, dukung terus channel Bang Kumis, karena akan diadakan giveaway pertama saat channel Bang Kumis mencapai 5.000 subscribe. Dengan cara like, komen sesuai isi video, dan subscribe. Untuk hadiahnya akan diinfokan saat mencapai 4.000 subscribe. Welcome back to my channel, Bang Kumis. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis, video kali ini Bang Kumis akan unboxing ikan lagi. Bang Kumis sudah unboxing, mengapa sampai Bang Kumis sudah unboxing? Karena Bang Kumis langsung pergi untuk membelinya. Sombong amat! Jadi, tinggal Bang Kumis unboxing bersama-sama dengan sahabat-sahabat semuanya. Ikan yang akan Bang Kumis unboxing ini adalah ikan sejenis cana, Dimana ikan ini sangatlah berkualitas, sehingga banyak peminatnya. Dan saking banyak peminatnya, karena ikannya bagus, dan ikan ini pun harganya sangatlah tinggi. Bisa dikatakan kategori cancana yang memiliki harga yang tinggi. Ikan ini pun juga Bang Kumis sudah lama pengen banget untuk membelinya. Namun, karena ekonomi atau dana belum mencukupi, dan akhirnya malam ini Bang Kumis sudah bisa membelinya karena dananya sudah tercukupi. Jadi, Bang Kumis pergi ke pasar jati negara dan membelinya langsung. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis, ikan cana jenis apakah yang akan Bang Kumis unboxing yang begitu berkualitas dan juga banyak sekali dibinati oleh banyak orang? Ikan apakah itu? Langsung saja kita unboxing sama-sama. Ini dia, sahabat-sahabat Bang Kumis ikannya. Karena beli dari pasar jati negara, jadi dia seperti biasa, kantong kresek hitam. Itu sudah ciri khas daripada kita pergi untuk membeli ikan di pasar jati negara. Kalau dalam box, otomatis itu kita memesan dari online shop. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis, langsung saja kita buka sama-sama. Ini dia, sahabat-sahabat Bang Kumis namanya. Ini namanya. Oke. Dan ini ikannya. Sahabat-sahabat Bang Kumis, ini ikan sudah lumayan lama, Bang Kumis pengen banget untuk membelinya. Ini ikan cana auranti, grade A. Jadi ini sudah disortir, sudah dilihat oleh penjualnya bahwa cocok untuk dijual dengan harga yang mantap. Mengapa sampai mantap? Karena ikan ini mahal banget. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis. Jadi Bang Kumis tidak mau ikan cana auranti ini lama-lama di dalam kantongnya. Maka Bang Kumis sudah siapkan akuariumnya. Jadi, akuariumnya ini sebenarnya untuk pembuatan aquascape. Tetapi karena belum ada waktu untuk pembuatan aquascape, karena belum juga untuk membeli bahan dasarnya, yaitu pupuk dasar. Jadi Bang Kumis mengambil kesimpulan bahwa aquarium agerlis itu akan dijadikan rumah untuk ikan cana auranti. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis, langsung saja kita rakit rumahnya, sehingga kelihatan bagus. Dan saat ikan cana aurantinya masuk, akan terlihat keren banget. Oke, langsung saja kita kerjakan. Terima kasih telah menonton! 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 ikan air yang penuh hanya setengah saja sehingga dia bisa beradaptasi dengan baik itu juga Bang kumis belajar daripada penghobi atau senior-senior daripada penghobi ikan cana jadi Bang kumis juga lakukan demikian seperti yang mereka lakukan Oke sahabat-sahabat Bang kumis kita akan menunggu beberapa menit kemudian hingga airnya bisa netral atau airnya bisa lebih bagus baru kita masukin ikan aurantinya ke dalam akuarium untuk penyesuaian 3-5 menit Oke sahabat-sahabat Bang kumis Oke sahabat-sahabat Bang kumis karena ini sudah cukup lama untuk membiarkan air mengalir dan saatnya Bang kumis akan masukin ikan aurantinya untuk penyesuaian dengan air di dalam akuarium 3-5 menit bahkan kalau bisa ya lebih daripada 5 menit sehingga dia bisa penyesuaian dengan baik baru dilepaskan Oke langsung saja kita masukin ikan aurantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati Jadi saatnya Bang Kumis akan melepaskan ikan cananya. Terima kasih telah menonton! Dan kemudian kita berikan penutup pada bagian atas aquarium, karena ikan cana adalah ikan yang suka untuk melompat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cana yang sangat diimpikan untuk Bang Kumis bisa pelihara, yaitu Cana Auranti. Dari sisi siripnya, Cana Auranti ini sudah gondrong ya. Badannya langsing, jadi badannya ramping ya. Kalau badannya terlalu besar, itu kurang bagus. Tapi kalau misalnya langsing, ramping seperti ini, kelihatannya bagus banget. Di tambah, kita lihat saja dari barnya. Barnya itu tersusun rapi. Kiri dan kanan daripada bar Auranti, ini terlihat sangat rapi banget sahabat-sahabat Bang Kumis. Sehingga Bang Kumis mengambil keputusan untuk membelinya. Walaupun harganya oke banget. Ya, karena hobi, apa boleh dibuat? Miskin pun, yang penting hobi tercapai. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Tapi karena ini Bang Kumis memiliki cukup dana, akhirnya Bang Kumis membeli untuk membelinya. Ya, karena hobi dan sangat suka terhadap ikan Auranti ini. Sudah kelihatan gondrong, barnya mantap, tubuhnya langsing, tubuhnya ramping. Wow, ini mantap banget. Kalau misalnya kita lihat, pertama kali datang saja sudah bisa seagresif dan selincah ini, otomatis kedepannya tinggal penyesuaian dengan caranya Bang Kumis, maka akan bertambahnya waktu, otomatis ikan ini akan lebih bagus lagi. Oke, sahabat-sahabat Bang Kumis. Itulah video unboxing ikan cana terbaru Bang Kumis, ikan Auranti. Nantikan video-video Bang Kumis berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax